Intro Kamera tunggal yang ketiganya dan semoga kamera kali ini bisa memberikan satu obat yang paling berharap obat kami Terima kasih atas kematian yang diadakan ini dan apalagi ini memamerkan karya sahabat saya Pak Amin saya berhimpin dan berharus karena sejak aku pria jadi menambah rasa atau kedekatan juga dengan Pak Amin tapi saya pikir saya sudah lama dan mengatai para meniswa bukan karena Pak Amin sudah sakit bukan Pak Amin karena sedang bersedih atau keluarga tetapi memang saya memuji tidak hanya Alpi tetapi juga teman-teman yang lain tetapi malah hari ini khususnya Alpi yang telah memberikan tempat atau kesempatan kepada Pak Amin jadi kemudian seperti Asri sekarang belum punya sejarah musim-musim apalagi musim-musim ada banyak-banyak yang cukup banyak jadi banyak di Masir Pak tapi kita mau buat sejarah tentang Asri ya oke akhirnya cukup dan Paming adalah tokoh yang sudah lama meneku diselukis dan hingga sekarang sampai seperti ini dan belum setiap hari melukis tidak seperti saya jadi semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesempatan untuk Pak Amin terima kasih Selamat malam teman-teman selamat bertemu kembali bersama Master kita hari ini ini momen paling saya kira indah sekali karena kita bertemu dengan beliau setiap kita punya kesilukan masing-masing sehingga kita mungkin tidak sempat ketemu dengan Pak Amin indah ini kesempatan yang sangat berat saya menyempatkan diri untuk menggunakan batik batik printing bukan batik asli karena disini tidak bisa dianggung jadi ya kemampuan negara hari ini masih membuat batik printing bukan batik berharga jadi tetapi tidak apa-apa karena saya menggunakan ini bukan karena saya orang orang baru ini adalah asli logo bikinan logo yang ini ya logo yang ini bukan batiknya karya Pak Amin bukan tapi logonya adalah karya Pak Amin setelah logo ini dibuat oleh Pak Amin Pak Amin ini sudah seperti dilupakan tidak pernah diingat sebagai pembuat logo tidak pernah tercatat dimanapun sehingga ini jadi tanggung jawab kita semua terutama saya harus mencata terus-menerus mengenai siapa pembuat logo mempunyai jadi itu jadi itu intinya kita memperingati kebetulan SK-nya adalah SK tertanggal saya lupa tapi bulannya maret tahun 75 di sana bisa dibaca di sini keterangannya apa saja dan jadi api-api 2009 jadi sudah lama wawancara itu saya buat dan sekarang bisa saya share ke teman-teman dan kali ini kita bisa anung ke Pak menikmati pengalaman atas berbagai macam karya termasuk karya batik itu kawang lukisan-lukisannya jelas teman-teman ini semua murid-murid Pak Amin sebagian besar bagian yang lain mungkin belum sempat diajar oleh Pak Amin tetapi intinya beliau adalah di tekstur di kampus yang membuat kita semua ya terutama seperti Najirun seperti Albi Suraji dan kawan-kawan yang lain yang karya-karya yang bertekstur itu pengaruhnya dari Pak Amin sangat besar Pak Amin sendiri itu berkat Pak Amin kita bisa seperti sekarang tepuk tangan untuk Pak Amin Pak Amin selamat dan mohon maaf bila ada kekurangan Pak Amin terima kasih Pak Amin terima kasih Pak Amin itu dulu dari saya muka-muka berkenaan Assalamualaikum saya pikir ini satu peristiwa peresmian pameran yang paling keren 10 tahun terakhir di Jogja terima kasih Pak Amin terima kasih Pak Amin kreatifitas dari seseorang dan dalam hal ini dalam kesempatan ini seorang master saya ingin melengkapu dari seluruh pembicaraan yang sudah ada tadi yang ingin saya beritahu itu adalah soal moral obligasi hutang murah saya ingin memaknai pameran ini hari adalah bagaimana seseorang yang telah menghasilkan satu pencapaian itu merasa mempunyai hutang pada sejarahnya hutang murah ini bidaya seperti penyelenggaraan pameran ini para perupan seniman apapun yang hidup di Jogja ini semuanya itu sebenarnya punya hutang murah atau beranah kebudayaan Jogja dan ranah inilah yang harus kita rapat kita jaga bersama kalau seniman di bidang apapun tidak mempedulikan ranah itu berarti itu dosa besar karena tidak mempedulikan masa depan kebudayaan Indonesia ini penting dalam konteks bagaimana kita menyadari sejarah kita menyadari hutang-hutang murah kita itu sebab tanpa orang seperti Pak Amin Pak Groto Almarupak Fajar dan dosa-dosa semua di tempat kita berguru tempat kita mencari ilmu kita semua yang saya punya nama bukan yang saya sekalian itu Belgedes tidak ada punya bapak jadi betul-betul ini satu inspirasi kita bersama sukses kalian itu mempunyai jejak sejarah di masa lalu orang itu seperti Pak Amin Pak Groto dan lain-lain ada guru guru itu ada penanam dan tidak pernah menagih nota tidak pernah memberikan bil ini hutang karya yang berbeda tapi kita yang harus menyadari doa kita diam-diam temukan itu itulah makna dari pameran karya sangat sepantasnya kalau kita memuliakan guru-guru kita menghargai karya-karya mereka melalui ikhtiar yang dilakukan kawan-kawan di KIDB itu dari saya mudah-mudahan bisa melengkapi konteks pameran ini selamat kepada Pak Amin jadi Pak Groto mudah-mudahan benar-benar menjadi satu terapi memulihkan kesehatan Pak Amin kembali kepada kejadian kita kemudian maka pameran di jadwal di resmi denis terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih